Sebanyak 27 ibu rumah tangga ikuti pelatihan pembuatan kain saserangan. Pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari ini merupakan bantuan dari PT. Sabta Indra Sejati melalui program CSR-nya. 27 orang peserta merupakan ibu rumah tangga dari Desa Warukin dan Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. 20 orang diantaranya mempelajari teknik dasar pembuatan saserangan, sedangkan 7 orang lainnya mempelajari teknik lanjutan. Pada teknik dasar, ibu-ibu ini diajarkan melipat dan membungkus kain polos dengan membentuk pola yang selanjutnya dijahit. Selain itu mereka juga diajarkan mewarnai dengan teknik menceluk. Sedangkan pada teknik lanjutan, para ibu rumah tangga ini diajarkan cara membuat motif yang bermakna, variatif dan dapat menonjolkan khas dari daerah asalnya. Sebelumnya mereka telah mendapat ilmu tentang teknik dasar. Kepala Desa Warukin yang mewakili warganya mengaku senang atas pelatihan pembuatan kain saserangan. Pelatihan ini menurutnya bisa menjadi motivasi bagi warga untuk berwirausaha. Unit HHSR PT. Sispri Hartono menjelaskan, pihaknya membuka peluang bagi masyarakat lain yang ingin meningkatkan keterampilan dengan mengajukan proposal permohonan bantuan. Lalu dalam obong bentuk yang di desa itu bukan di desa itu hanya untuk batik saja ini. Tetap bukan ada desa-desa orang lain dalam bentuk yang lain juga. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat memiliki keterampilan sehingga dapat berdaya dan berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.